Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aham bi ihsanin ila yang mizin amma ba'it Qomuslimi dan muslima rahimani wa rahimu'kumullah Kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Nasihatilin Nisa'i Suara kecil Kita lanjutkan membaca dan Mantala'ah Kitab Nasihatilin Nisa'i Karya Umu Abdillah al-Wadi'iyah Hafidhahullahu ta'ala Kita berada di halaman 204 kalau di catatan saya Halaman 204 di poin walayis tahyi Disampaikan oleh penulis hafidhahullahu ta'ala walayis tahyi atau di atasnya saja Hadawakot intakasat fitaru ba'din nasi Demikian dan fitrah sebagian orang itu Terbalik Fasara yastahi mintalakil ilmi syari'i Bentuk terbaliknya adalah Malu Belajar agama Belajar ilmu syari'i Wasu'ali ahli zikri Dan bertanya kepada orang yang berilmu Yang Allah Berfirman tentang mereka Fas'alu ahli zikri'in kuntum la ta'lamun Tanyakanlah kepada Orang-orang yang berilmu Jika kalian tidak tahu Maka di satu sisi Malu untuk belajar Karena merasa umur yang sudah tua Atau Karena merasa sudah berpendidikan tinggi Atau yang lain Namun Wala yastahi Tidak malu Minik ketirafil Mungkarati Melakukan berbagai macam Kemungkaran Dan ini bukanlah Jalan Para pendahulu kita Yang soleh Imam Bura'i Rahimallahu ta'ala Menyampaikan Sanatnya Hadassana Muhammad Ibn Salam Kal akbaruna Abu Mu'awiyah Kal hadassana Hisham Ibn Urwah An-abi dari ayahnya Berarti Urwah Bin Zubair Dan Urwah bin Zubair Itu statusnya Tabiin Dari Urwah Urwah bin Zubair Dari Zainab Anak perempuan Umu Salamah Dari istri Nabi Umu Salamah Umu Salamah Bercerita Ja'at Umu Sulaim Umu Sulaim Datang Ila Rasulillah Sallallahu Asallam Menemui Rasulillah Sallallahu Asallam Faqalat Lantas Umu Salam Mengatakan Ya Rasulullah Innallaha Layastahi Minal Haq Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah malu Untuk Menyampaikan Kebenaran Fahal Apakah wanita itu Memiliki Kewajiban Mandi Jika Dia Mimpi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyampaikan Kita Ra'atil Ma'a Ya Jika Lihat air Maka Yaitu air Mandi Maka wajib Maka ada Kewajiban Untuk Mandi Mendengar Pertanyaan ini Umu Salamah Istri Nabi Sampai-sampai Menutupi Menutupi Yaitu Wajahnya Malu Karena Pembahasan Tentang Masalah Air Mani Waqal Dan Umu Salamah Bertanya Ya Rasulullah Awih Tahtalimul Mar'adu Apakah Wanita itu Mimpi 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 Basah Nabi Mengatakan Na'am Taribat Yaminuki Celaka Dirimu Wanita Wanita Juga Punya Air Mani Jika Tidak Kata Nabi Babi Mayushbi Wala Duh Maka Dengan Sebab Apa Anaknya Bisa Mirip Ibunya Kalau Ibunya Tidak Punya Air Mani Maka 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 disini Atau Kita Lihat disini Keteladanan Para Sohabiah Yang Tidak Malu Belajar Dan Belajar Itu Diantara Caranya Adalah Dengan Bertanya Sebagaimana Umus Sulaim Ibunya Sahabat Nabi Anas Bin Malik Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Namanya Belajar Itu Tidak Mesti Bentuknya Harus Ya Disuapin Seperti Pengajian Kita Malam Hari Ini Tidak Mesti Di Kelas Yang Lainnya Boleh Saja Dan Bisa Saja Dan Sah-sah Saja Belajar Dalam Bentuk Berdialog Bertanya Jawab Boleh Jadi Pertanyaan Resmi Karena Ada Sisi Pertanyaan Atau Pertanyaan Yang Bersifat Tidak Formal Fakolat Aisyat Dan Aisyah Radul Anham Mengatakan Sebagaimana Dalam Sahih Muslim Ni'man Nisa'u Nisa'ul Ansari Sungguh Wanita Yang Bagus Adalah Wanita Wanita Ansar Rasa Malu Tidaklah Menghalangi Mereka Untuk Belajar Agama Dan Rasa Malu Itu Menjadi Faktor Penghambat Belajar Agama Sebagaimana Perkataan Mujahid Bin Jaber Salah Satu Ulama Tabi'in Murid Ibn Abbas Rahmatullah Aleyh Ini Tidak Ada Aleyh Berarti Harusnya Bacanya Rahimahullahu Titiknya Itu Keliru Kalau Bisa Saja Kita Baca Rahmatullahi Nah Ini Kalau Rahmatullahi Semestinya Ada Aleyhi Rahmatullahi Aleyhi Mujahid Mengatakan Layanan Ilma Mustahyin Walak Mutakab Birun Tidak Akan Mendapatkan Ilmu Orang Yang Malu Tidak Pula Orang Yang Sombong Maka Ada Ada Dua Faktor Yang Menghambat Untuk Belajar Terutama Belajar Sama Guru Yaitu Rasa Malu Dan Sombong Meskipun Hakikat Malu Di Sini Sebenarnya Adalah Sombong Atau Malas Namun Kalau Belajar Ilmu Atau Mendapatkan Ilmu Lewat Baca Buku Atau Yang Lain Yang Tidak Langsung Dengan Guru Mungkin Rasa Malunya Tidak Ada Tapi Kalau Belajar Langsung Dengan Guru Gurunya Dianggap Lebih Mudah Atau Atau Kedudukannya Lebih Rendah Dari Banyak Dari Beberapa Sisi Maka Boleh Jadi Ada Orang Yang Dengan Alasan Malu Tidak Mau Belajar Dan Sesungguhnya Wajib Atas Kita Untuk Mempelajari Sebab-sebab Adanya Rasa Malu Supaya Kita Para Muslimah Minal Minal Mutah Hal Termasuk Orang Yang Berhias Dengan Rasa Malu Mestinya Ada Rasa Malu Dalam Ucapan Dalam Perbuatan Dalam Perilaku Gerak Dan Dalam Keadaan Tenang Atau Tidak Bergerak Maka Rasa Malu Yang Betul-betul Terpatri Di Dalam Hati Itu Mestinya Ada Terpantul Dalam Ucapan Ucapan Seorang Wanita Yang Malu Tentu Beda Dengan Ucapan Wanita Yang Tidak Punya Rasa Malu Tidak Dalam Perbuatan Tidak Dalam Berilaku Berilaku Dalam Gerak Geri Allah Ceritakan Di Al-Quran Gerak Geri Wanita Madian Yang Malu Beda Itu Punya Ciri Khas Maka Berjalan Duduk Orang Yang Malu Beda Dengan Yang Tidak Punya Rasa Malu Demikian Juga Dan Supaya Kita Perlu Belajar Sebab Adanya Rasa Malu Supaya Kita Bisa Jauh Dari Ammahua Dari Hal-Hal Yang Merupakan Bagian Dali Killa Tilhaya Tidak Punya Rasa Malu Lebih-lebih Lagi Doa Tashar Wad Dolal Raya Menyerukan Pada Kejahatan Dan Kesesatan Dalam Bahasa Praktis Para Feminis Para Orang Yang Mendung-Dungungkan Emansipasi Para Feminis Ini Mengajak Wanita Untuk Mencabut Rasa Malunya Dan Rasa Malunya Mereka Perpagandakan Di Wasail Iqlam Mas Media Masa Di Televisi Dengan Iklannya Dengan Tontonan Tontonannya Dan Yang Lain Semoga Allah Binasakan Mereka Dari Mana Mereka Dipalingkan Maka Disini Menunjukkan Bolehnya Doa Keburukan Secara General Terutama Untuk Orang-orang Yang Memang Layak Mendapatkannya Maka Rasa Malu Itu Digunakan Pada Tempatnya Ada Rasa Malu Kepada Allah Sehingga Melaksanakan Perintah Perintah Allah Dan Menjadi Larang-larangannya Kemudian Kata Umu Abdillah Aku Tutup Topik Ini Dengan Ucapan Seorang Penyair Tidak 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 Kebaikan Pada Wajah Yang Sedikit Air Air Wajah Bismillah Haya Fah 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 Haya Fah Fah Haya Dulu Ala Wajil Karim Kari Haya Uh Haya 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 Malumu Jagalah Baik Baik Ala Eka Menjadi Kewajiban Mu Kewajiban Mu Menjadi Kewajiban Untuk Menjaga Rasa Malu yang menunjukkan dan yang jadi bukti wajah orang yang mulia adalah rasa malunya penyair yang lainnya mengatakan jika engkau tidak takut kesudahan berbagai macam malam dan engkau tidak malu maka lakukanlah apa saja yang kau mau tidak ada kebaikan dalam kehidupan tidak pula tidak ada kebaikan dalam dunia jika telah hilang rasa malu seorang itu akan hidup dalam kebaikan yang besar mustahya selama punya rasa malu sebagaimana ranting itu tetap ranting selama masih ada kulit rantingnya kalau kulit rantingnya hilang lupas maka ranting sudah tidak lagi jadi ranting dia akan jadi ranting-ranting kering dengan terkelupasnya kulit kulitnya kemudian halaman 206 tentang perkara-perkara yang jelek perkara-perkara yang jelek yang perlu diketahui untuk dihindari yang pertama adalah al-hajaru al-hajaru mendiamkan diantara hal yang buruk adalah perbuatan mendiamkan atau membaikot tentu manakala lebih dari ketentuannya yaitu jika karena masalah dunia maksimal 3 hari 3 malam 3 kali 24 jam mabukai rahimallahu ta'ala membahakan sanatnya hadasana abdullah ibn yusuf kol akhbar rona malik an ibni syihab an atta ibn yazid al-layithi dari abu ayub al-ansari sahabat nabi yang rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ya hillu li rajulin tidak halal bagi seorang disini meskipun rajulin itu tidak diterjemahkan laki-laki karena yang dimaksudkan disini laki-laki dan perempuan tidaklah halal berok julin bagi seseorang ayah jura akhahu membaikot saudaranya saudara disini termasuk juga saudari yang mencakup sesama muslim baik laki-laki ataupun perempuan lebih dari 3 malam untuk baikatnya yal taqiyani keduanya berjumpa yang ini buang muka si a buang muka padahal a dan b berjumpa si a buang muka dan si b buang muka dan yang terbaik diantara keduanya adalah yang lebih dulu mengucapkan salam berarti ucapan salam itu menghilangkan hajar atau baikat dikatakan oleh muslim kemudian imam bukari kita lihat disini Nabi sampaikan tidak halal berarti haram membaikot yaitu mendiamkan tidak mau bertukur sapa yang Nabi gambarkan dengan saling buang muka dengan saling buang muka manakala lebih dari 3 hari 3 malam bentuknya sama-sama berjumpa karena boykot dan si a buang muka si bing buang muka dan Nabi sampaikan bahwa asalnya boykot ini hilang dengan ucapan salam dikatakan oleh muslim kemudian kemudian imam buka imam bahkan sanatnya hadas anak Abdullah Ibn Yusuf kol akhbar wana malik an ibni shihab an anas ibni malikin dari sahabat Nabi anas bin malik ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taba roduh janganlah kalian saling membenci saling menyimpan benci yang benci itu jika disimpan akan jadi dendam dan yang dimaksudkan adalah saling benci larangan benci larangan benci yang tanpa sebab tanpa alasan kalau seorang itu benci misalnya pelaku maksiat karena maksiatnya dibenci sesuai dengan kadar maksiatnya bagaimana dicintai karena kadar taatnya maka ini tidak termasuk dalam hadis ini walah taha sadhu janganlah kalian saling dengki jika saling dengki saja terlarang maka lebih terlarang lagi dan lebih jelek lagi dengki yang hanya satu arah si A dengki sama B padahal B tidak dengki sama A ini lebih jelek lagi walah tada baru janganlah kalian saling membelakangi diantara makna walah tada baru adalah saling mendiamkan kemudian Nabi sampaikan kaedah umum kaedah umum yang semestinya ada pada diri setiap muslim wakunu ibadallahi ikhwana setelah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara maka jadilah wahai kalian hamba-hamba Allah maka ini perintah ditujukan pada hamba-hamba Allah yaitu kita semua jadilah bersaudara maka semua hal yang tidak semestinya dilakukan oleh saudara dengan saudaranya maka terlarang berdasarkan berdasarkan hadis berdasarkan hadis ini dan semua hal yang semestinya seperti itulah orang bersaudara diperintahkan dalam berdasarkan hadis ini maka diantaranya adalah mendiamkan diantara yang bertentangan dengan bersaudaraan adalah mendiamkan buang buang muka tanpa tanpa karena alasan dunia namun lebih dari tiga hari tiga malam bagaimana kemudian lanjutannya hadis walayahilulimuslimin tidak alal bagi seorang muslim membaikot saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam kemudian diatakan oleh Abu Dawud ada sana Ubaidullah Ibn Umar Ibn Maisarah dan Ahmad Ibn Sa'id Al-Saraqsi bahasanya Abu Amar bercita hadis ini Muhammad Ibn Hilal kalau hadis ini Abi berarti Hilal dari Abu Rayrah saya Nabi S.A.W. bersabda layahilulimu'minin ayah jura mu'minan fauqah salatin tidak halal bagi seorang mu'min mendiamkan mu'min yang lain karena alasan duniawi kecewa dengan sikapnya atau dia menyelisih janji atau yang lainnya tidak boleh lebih dari tiga hari tiga malam fa'in maratbihi talathun maka jika telah berlalu tiga hari tiga malam berarti masuk hari yang keempat falyal kahu maka dia jumpai dia temui saudaranya tersebut falu salim alaihi lantas sendaklah dia mengucapkan salam kepadanya fa'in rada alaihi salama jika dia jawab ucapan salam tersebut orang yang diberi salam itu menjawab ucapan salam maka keduanya bersekutu dalam pahala fa'in lam ya rada alaihi namun jika tidak jawab fa'kot ba'a bil izmi maka sungguh salah satunya pulang membawa dosa dalam dalam read imam amat terdapat tambahan waqarjal musallimu minal hijrati yang mengucapkan salam tersebut telah terbebas dari dosa boykot ya hadisnya sanatnya da'if karena darawi namanya hilal ibn abi hilal al-madani bapaknya muhammad al-zahabi di al-mizan mengatakan kat layi ra'fu ta'far da'anhu layi ra'fu ta'far da'anhu ibnuhu muhammad ibn hilal ini tidaklah dikenal bersendiriannya sang anak muhammad bin hilal dari dari ayahnya waqat wuthiqa dan diberi nilai siqah oleh sebagian ulama intah sekian kutipan meskipun da'if kata umu abdillah adalah mengapa bi'ibuqa'ihi membiarkan ibuqa'ihi membiarkan hadis itu tetap ada di paragraf di atas ibuqa'uhu membiarkannya dan meletakkan yahuna di kitab ini lilfa'idah untuk fa'idah dan tambahan ilmu maka ada hadis yang menunjukkan bahasanya ucapan salam itu menghilangkan hajir atau baikot dan ini semakna dengan hadis bukhari dan abu da'ud mengatakan hadis 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 tidak tidak halal bagi seorang muslim membiarkot saudaranya lebih dari tiga hari siapa yang membiarkot lebih dari tiga hari dan meninggal dunia dalam keadaan membiarkot tergolong naras sungguh dia masuk neraka maka ini masuk neraka artinya dosanya dosa besar maka di hadis ini kita jumpai fa'idah kita jumpai pelajaran bahasanya baikot lebih dari tiga hari tiga malam karena faktor duniawi itu tergolong dosa besar wal hadisu sahih dan hadis sahih imam muslim rahimallah ta'ala mengatakan hadasana kutai bahwa ibn sa'id dari malik ibn anas di makur ya alahi di antara hadis-hadis yang dibacakan kepada malik bin anas dibacakan berarti bukan beli yang baca namun dibacakan dari suhail dari ayahnya kalau tidak salah suhail bin salih dari abu ray rasulnya rasulullah sallallahu alaihi sallam bersabda tuftahu abu abu jannati yaum al-ithnaini pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari senen dan hari kamis maka Allah memberikan ampunan setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun ila rajulan kecuali seorang yang antara dia dengan saudaranya syahna antara dia dengan saudaranya ada permusuhan maka kalau untuk yang masih punya permusuhan fayukol dikatakan angtiruh hati ini tunggulah dua orang ini sampai mau berdamai tunggulah dua orang ini sampai mau berdamai baru diberi ampunan demikian Allah katakan sebanyak tiga kali dan boykot tanpa alasan tanpa sebab itu punya banyak sisi negatif diantaranya sebagai berikut yang pertama anau min kabak irif tunuk boykot tanpa sebab termasuk dosa besar telah lewat dalil tentang hal ini yaitu tadi ancaman neraka bagi orang yang boykot lebih dari tiga hal yang kedua jadi sebab tidak mendapatkan ampunan dosa yang Allah berikan setiap Senin dan Kamis maka kalau pakai hadis ini maka ada yang perlu di ada yang perlu supaya lebih cerdas dalam boykot itu perlu lihat-lihat hari kalau boykot itu dilakukan di hari Selasa maka yang tepat hanya dua hari saja Selasa Rabu supaya Kamis nanti dapat ampunan tapi kalau boykot itu mulai hari Jumat itu bisa Jumat Sabtu Ahad tiga hari itu supaya yaitu boykot yang lebih cerdas supaya tetap dapat ganjaran ampunan Allah di setiap Senin dan Kamis kemudian yang ketiga bahasanya baykot itu salah satu langkah setan dan juga Allah telah melarang kita dari mengikuti langkah langkah setan Allah katakan Janganlah kalian ikuti langkah langkah setan Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Setan itu tentu tidak pernah memerintahkan kebaikan dia hanya memerintahkan kejelekan boleh jadi kejelekan yang diperintahkan itu polos kejelekan namun seringkali kejelekan yang diperintahkan oleh setan itu dikasih bungkus boleh jadi misalnya itu kejelekan yang itu ribah dikasih bungkus membela agama atau mengingatkan dari tokoh sesat dan seterusnya padahal sebenarnya itu hakikatnya senyatanya adalah tulen ribah wal-fahsyah perbuatan yang keji atau ucapan yang keji ini kan juga perbuatan-perbuatan keji dan setan berupaya diantara manusia fitah rish untuk mengadu kemudian membuat permusuhan diantara mereka sebagaimana dalam hadis yang diatakan oleh muslim dari sahabat jabir nabi sallallahu alaihi wassalam menyampaikan setan itu dalam sangkaannya dia putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat itu kaum muslimi namun itu sangkaan yang tidak sesuai dengan realita karena ternyata ada juga orang-orang yang sholat dan nyembah setan karena itu di kondisi ketika islam itu kuat di akhir-akhir kehidupan nabi sallallahu alaihi setan putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat walaupun fitah rish bayinahum akan membuat permusuhan diantara mereka itu yang masih jadi harapan setan dan diantara bentuk tahrish permusuhan adalah memboikot tidak bertegur sapa balhajar berhairi hakin maka bayi kot tanpa alasan yang benar fitnatun syatun nyatun adalah godaan setan yaitu tiga bahaya bayi kot mendiamkan orang disampaikan di buku ini dan kita cukupkan di sini terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan subhanakallah wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih